Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita untuk kembatan tahsinul quran. Baik para was kalian kita langsung saja melanjutkan. Masih di sifat huruf ya. Kita ke huruf sifat selanjutnya. Jadi huruf selanjutnya, sifat selanjutnya para khos kalian. Jadi berkala subhanahu wa ta'ala ada dua. Al-Isti'ala wal-Isti'fal. Al-Isti'ala dan Kita lihat pengertiannya di sini ya. Al-Isti'ala artinya Irtifa' Atau al-ulu Artinya tinggi atau terangkat. Wadapun secara istilah Istilah Irtifa'u al-lisan ilal hanakil a'la. Jadi terangkatnya Lidah Ke langit-langit atas. Indah nutki bi hurufi. Atau tasu'ad. Tasu'adut suuti ilal hanakil a'la. Nantinya terangkat ya. Lidah bagian belakang terangkat ke atas. Huruf-hurufnya Kata Ibn al-Jazari wa sab'u'ul win khus wa'l do'u wa'u'in qil Hasur Ya ini huruf-hurufnya. Huruf-huruf istilah Adalah huruf-huruf Yang ketika kita ucapkan Lidahnya terangkat. Lidah terangkat Maka menyebabkan hurufnya tebal. Hurufnya ada tujuh. Khus-so-do-wato-in qil Khus-so-do-go-to-ko-wo Ya Itulah semua huruf-huruf Istilah Lawannya istifal Lawannya al-istifal Istifal artinya Al-inkhifal Al-inkhifal Rendah, merendah Atau menurun Ya Secara Istilah Menyebutkan Sebagian besar lidah Itu Turun Kedasarnya itu Makanya Menyebabkan dia hurufnya tidak tebal Huruf-hurufnya tidak Tidak tebal Apa sifat Apa hurufnya Selain khusodogtin Selain tujuh itu Bapak Raulama Mengumpulkan dalam Kalimat berikut ini Itu dia huruf-huruf yang Ketika kita ucapkan Posisi lidah menurung Akibatnya Huruf-hurufnya tipis Akibatnya huruf-hurufnya Tipis Kita lihat Kita lihat ya Gambar Di sini Ini Ini lagi maksud Ini huruf Kof Perhatikan bedanya dengan huruf Kav Huruf Kof yang terangkat Lidahnya Tepatnya Aku solisan Ada yang terangkat Sebagian Ada yang terangkat Semua Kof ini terangkat Di bagian belakang Oh Ya makanya Makanya suara Lari ke atas Ya suaranya ini Ya lari ke atas Sa'udusud Biharif musta'al Jadinya Naik ya Suaranya Lari ke atas Dan dia Tidak cukup tebal Nanti bedakan dengan Tidak ikbak Ya Sifat yang paling tebal Nah Harap huruf Kof Maka suaranya Ke bawah Ke Ke Bukan K K Ini K K Bukan K K Ya Jadi perhatikan nanti Ketika mengucap huruf-huruf tebal Ingat yang terangkat Lidahnya Lihat bibirnya Bibirnya tidak lah Mau yang ke depan Bukan K K Ya Beda itu K K Dengan K K K K Beda K K K K Beda Dengan Do Loh Bukan Loh Loh Bukan Woh Biasa Kentara Itu Bulat-bulat Hurufnya Kalau dia Menyongkan Ya Tentunya Memang Berlatih Ya Jadi itu Huruf-huruf Yang Tebal Ya To To Bukan To To Sirot Bukan Sirot Tiber Tiber Tibernya Tidak Menyong ke depan Nah kita mau bahas Tebal Jadi perhatikan huruf-huruf Yang istilah Yang terangkat lidahnya Itu mengakibatkan suaranya Tebal Atau dalam istilah lainnya Tafkhim Ya Tafkhim artinya Gemuk Ta'wim Ya Tafkhim Ya secara bahas adalah Ta'wim Besar Tukah Agung Tapi disini Yang maksud Adalah Besar Atau Gemuk Ya Seperti itu Tukah Membesarkan Perhatikan Istilahnya Pengertian Tafkhim Yehuwa Simanun Ya Taril Harfu Fajam Tali Ulfamu Bisodahu Ya Mengatakan Menggemuk Ya Haruf Mengalami Kegemukan Jadi Fajam Tali Ulfamu Bisodahu Sehingga Mulut itu Teris Penuh Dengan Apa Gemah Ya Ini Menyebabkan Tenggorokan Menyempit Ya Jadi Boleh mengatakan Soto Harfu Ilak Kumbat Ilhanak Jadi Harfu Itu Suaranya Itu Naik Ke Langit-langit Yang Bagian Atas Ya Maka Seperti Inilah Kira-kira Gambarannya Naik Terpantul Kebawa Naik Terpantul Kebawa Makanya Tebal Contohnya Kof Koko Mukan Kaka K Tapi K Terpik Alam Terpik Secara Bahasa Adalah Cekung Kurus Nuhal Ya Tarih Harfu Alayak Yamtal Ulfang Bisodah Jadi Huruf-huruf Yang Kurus Hurufnya Kurus Jadi Tidak Mulut Tidak Terisi Penuh Dengan Gemah Ceket Maka Jangan Bilang K Semua Huruf-huruf Yang tipis Ya Betul-betul Ditipiskan Caranya Dengan Itu Tadi Agak Senyum Sedikit B Jangan Bilang Ba Batil Kembatil Dan Disinilah Kebanyakan Orang Indonesia Jatuh Dan Disinilah Juga Para Maseh Kita Banyak Menugur Di Tebal Tipisnya Sebuah Huruf Ya Karena Ketika Huruf itu Tipis Betul Ditipiskan Betul Ketika Tebal Ditebalkan Betul Oh Jangan Bila K Lai Oum Ini Banyak Mengganti Huruf Kof Dengan Kef Tadi Nah Sekarang Kita Mau Melihat Tingkatan Ketebalan Huruf Jadi Huruf Juga Bertingkat Tingkat Ketebalannya Berdasarkan Apanya Berdasarkan Harukannya Kita Lihat Dalam hal ini Ada Dua Madhab Madhaban Ada Dua Madhab Ada Dua Pendapat Madhabul Ula Liabil Al-Asbawi Abdil Aziz Kemudian Madhab Yang Yang Kedua Hujjatul Kuro Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yusuf Al-Jazari Pendapat Tiga Yang Pendapat Pertama Seperti Ini Mengatakan Tab Kini Tebalnya Huruf Terbagi Tiga Pertama Fathah Sama Sama Saja Kata Beliau Artinya Lebih tebal Daripada Yakulu Lebih tebal Yakulu Kola Dipandingkan Kila Kayaknya Tak boleh Kita Bilang Kila Kila Karena Beda Ketebalannya Ketika Hurufnya Berharokat Fathah Dumma Kasro Ada pun Sukun Beliau Mengikuti Harokat Sebelumnya Yakuk Kalau Fathah Di sini Maka Sini Juga Tebal Yakuk Ketika Dumma Sini Juga Ditebal Ketika Kasro Huruf Sinnya Maka Agak Tipis Bukan Syiqo Tapi Syiqo Waitun Tapi Pendapat Yang Dipilih Para ulama Ini Pendapat Imam Jazari Ada Lima Pertama Maptuhu Ba'dahu Alif Fathah Kemudian Setelah Alif Kola Cintanya Kenapa Karena Memang Asarnya Bekasnya Ini Masih Agak Lebih Lama Dibandingkan Fathah Saja Kan Kode Seperti Makanya Fathah Dimasukkan Di Bagian Kedua Kemudian Doma Bagian Ketiga Agak Agak Dibawanya Sedikit Dan Paling Terakhir Adalah Kasro Kemudian Apa Lagi G Wifi Gwiza Yudu Wiza Itu Harif Gwain Harif Gwain Dalam Al-Quran Gwiloha Gwi Jadi Bukan Gwi 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 Agak Agak Tipis Sedikit nanti ya bukan kuih ya kuih kuih vatan bukan dari khifatan ya ada pun huruf-huruf yang nanti kan kita jelaskan ya do so to wo ini punya sifat it bak makanya agak tebal sedikit jadi jangan kita baca nanti kuih lah mustaqim ih dinas sirotul mustaqim itu yang benar bukan ih dinas sirotul mustaqim quran tupa'at ya Muhammad ibn Ahmad al-Mutawallah ya beliau mengumpulkan dalam baik-baik syair dan seterusnya nah kita masih bahas tentang tebal tipis ya jadi huruf-huruf harap ya ada yang tebal mustaqim ini ada mustafil mustafilah ada huruf-hurufnya terangkat lidahnya ada huruf-hurufnya tidak terangkat ya Nah ada yang jadi ini huruf-huruf yang tebal semua ini huruf-huruf tipis ada yang selalu tebal ya itulah huruf-huruf istilah dalam keadaan apapun tebal fathaldum makasur pokoknya tebal walaupun bertingkat tingkatnya ketebalannya ada pun huruf yang istifal huruf yang tipis ini terbagi dua ada yang kadang-kadang ya tebal ada yang betul-betul memang tipis ya tidak boleh ditebalkan sama sekali nah ini yang kita akan bahas ya jadi huruf-huruf yang kadang-kadang tebal kadang-kadang tipis ya ya pertama hukuf al-alif huruf alif ya gimana caranya ya kok bisa tebal kok bisa tipis nah kita perhatikan ya takunul alifu tabiatan lil harfi alladhi qublaha min haithu tafkhimu tarqiqu huruf alif yang mengikut huruf sebelumnya ya baik dari segi tebal dan tipisnya sebuah huruf makaf atau fakhum ba'dal fakhum kita tebalkan ketika hurufnya sebelumnya tebal contohnya huruf seperti ini khulidin yang kita baca khwalidin ini banyak seperti itu ya al-qo wal-qo i-min huqa wal-qo i-min huqa wal-qo i-min kuwa i-min itu kurang tebal wal-eud-do al-din yang bilang wal-eud-do al-din itu menurunkan ketika seseorang ya roh juga begitu ya yurauna yurauna ibsal min Allah ya insya Allah ketika talaki banyaknya kita perbaiki yaitu tadi huruf apa huruf alif ya nah ketika huruf-huruf yang sebelumnya huruf tipis ya maka ditipiskan seperti lafudul jalala ketika kasroh Bismillah jangan bilang Bismillah qulillahumma malika al-mulk jangan bilang qulillahumma malika al-mulk bukan la iya buka iya 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 dengan iya beda kan iya buka iya minas sama yang bilang minas sama ma 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 tebal minal jinnati wan nas yang bilang wan na nas na 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 tebal ini butuh latihan jadi ini posisi mulut ketika huruf halif yang ditebalkan sebagian besar huruf lidahnya ke belakang kemudian ada pun huruf yang tipis maka lidahnya datar datar saja inilah arti istilah lidahnya terangkat ada pun huruf istifat maka lidahnya tidak terangkat jadi ini huruf ya dari sisi terangkat dan tidaknya lidah kita bahas huruf lam orang Arab sepakat menubalkan huruf lam pada lafzul jalala Allah yaitu pun ketika didahului dengan huruf harukat fatha dan dhumma contoh huwa Allah disini jangan sampai kita bilang huwa Allah huwa Allah huwa Allah ingat ya huruf tipis ditipiskan huruf tebal ya berikan haknya ditebalkan huwa 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 Allah huwa Allah huwa Allah ya kemudian sayu'ti'nallahu itu ditebalkan bukan sayu'ti'nallahu wa'idh qalum qalum bukan qalum lu tebal qalum tipis masuk lam berikutnya baru tebal wa'idh qalum Allah ma'in kana hadha ya kemudian berikutnya wa'idh qalum Allah jemla wa'idh qalum ya kita tes ya satu-satu dari dita pus kita tafal satu-satu ini saja namastad huwa Allah ustad huwa Allah ya huwa Allah ya lambat lanjut huwa Allah ya itu jemla huwa Allah huwa 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 namastad huwa 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 itu ya seperti itu itu latihan memang wahyuni ada pengurutannya ya saya lupa saya berdasarkan urutan sekarang sayu tinam wah itu nya panjang eh stafi lupa sayu tinam wah penuh ne tipiskan baik-baik ne 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 lo sayu tinam wah bagus siapa sudah nyawa ini dita ustad tapi sudah selesai tadi ya mantap ya mantap wazkurullah roh tebal wazkurullah ya perhatikan ketika berhenti hanya ditipiskan wazkurullah bukan loh loh wazkurullah ya lah gak ada hal nya siapa lagi ya ya tetap boleh waw 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 sekali lagi waw 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 lagi waw waw ya padahal sayu tin Allah lagi nih ntar sekali no no sayu tin Allah sayu Allah sayu tin Sayutinallah Tolong Sayutinallah Ya perlu ditipiskan lagi Bukan nolo Nel 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 Ya Padahal Wa Wa idh Kaalullahumma Langan lagi Wa idh Kaalullahumma Ya mudah ya Cuman zalnya dialirkan Wa idh Kaalullahumma Wa idh Kaalullahumma Ya Wa adha Wa azkuru Allah Bentar Ruangnya tebalkan lagi Ru Wa azkuru Allah Bentar Bagus Baada Ini ada lagi ya Barakalulahumma Saya lagi Oh Iya Huallah Huallah Jangan Huallah Huahnya ditebalkan Lamnya ditipiskan Huallah Huallah bukan Lam tebal Allah Allah Huallah Huah 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 Huallah 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 Lamnya tipis itu Bukan Huallah 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 Itu tibis kembali Kalau gitu Huallah Bukan Huallah 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 Ya itu sudah Agak baru Lamnya Tinggal Wawnya Dengan Hanya Jamil Huallah Tapi Huallah Ya sisa Wawnya Bukan Huallah Huallah Latihan terus ya Belum Latihan Kirimkan nanti Ya Kemudian Ya lanjut Sayu Ti Nallah Ya bukan No Nah Sayu Ti Nah Sayu Ti Nallah Bersudah Namnya Nunya betul Si salamnya Lalu Jalalah Langsung Tempat Nah Nall Bukan Nall Tapi Nallah Nallah Sayu Ti Nallah Ya Barakalofi Nah Kemudian Huruf Lan Nipis Kata orang Malaysia Tipis Nipis Apa ini Nipis Tipis Awam In subiq Lafzul Jalalah Bikasro Wata Baqullam Alal Asliha Ini terkik Jadi kalau Sebelumnya huruf Lan Lafzul Jalalah Kasro Maka tipis Bismillah Alpillah Kulillah Inilah Bentuk Model Huruf Lan Tebal Dan Huruf Lan Tipis Ingat Lo Le Lo Le Lidahnya terangka Jadi tidak Dimonyongkan Nah Kita masuk Ke Yang Belibet Dikit Konsentrasi Huruf Tafkim Ro Dan ini Dimayur Tahsin Kita Nanti Pembahasan Huruf Ro Tapi Kita ambil Ambil Lebih dahulu Karena Nanti Huruf Latihannya Dimayur Tahsin Banyak juga Berhubungan Dengan Huruf Ro Nah Huruf Ro Terbagi Tiga Cuman Tiga Saja Ada Yang Ro Tebal Itu Delapan Keadaan Ada Ro Tipis Empat Keadaan Atau Tambah Lima Tambah Satu Jadi Lima Ada Yang Boleh Tebal Boleh Tipis Dalam Riwayat Apa Riwayat Hafsan Asim Daranturik Shatibiya Seperti Apakah Itu Jadi Intinya Itu Sebenarnya Intinya Saya kasih Intinya Saja Ketika Ro Kapan Tebal Ketika Ro Nya Dommah Fathah Ro Nya Apa Dommah Atau Fathah Itu Intinya Kemudian Kapan Ro Tipis Ketika Ro Kas Ro Inilah Nanti Dibagi Nanti Dipecah Pecah Kalau Ini Ada Khususan Ya Perhatikan Pertama Ketika Ro Nya Fathah Ro Meldon Ro Meldon Ro Meldon Ro Meldon Jangan Bila Rom Meldon Rom Meldon Rom 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 Ini Paling Bagi Syahrul Rom Meldon Jangan Bila Syahrul Rom Meldon Syahrul Rom Meldon Alladhi Unzila Fih Al-Quran Ya Ingat Ro Nya Fatah Tebal Ro Kemudian Ro Nya Sukun Sebelum Ro Nya Ya Harokat Fathah Meruyam Ya Meruyam Meryam Meruyam Kemudian Ya itulah Salah satu contohnya Kemudian Ro Nya Sukun Dua huruf Sebelumnya Fathah Ingatkan Jadi Fathah Tiga 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 Keadaan Satu Dua Tiga Ro Nya Fathah Satu huruf Sebelumnya Ro Fathah Dua huruf Sebelum Ro Fathah Contohnya Wal Asur Asur Buka Asur Beda kan Wal Asur Wal Fajir Wal Layalin Asur Ro Roknya Tebal Fahim Tum Fahim Tum Ya Jadi Ini Rok Tebal Fathah Fathah Tiga Keadaan Kita Masuk Ke Dhum Huruf Dhum Ya Atau kita Kita tes Atau bayaman Ini Jami tes Tes Lah Saya tes Berdasarkan Kayak Berdasarkan Kurutan Dari Pertama Itu Ustaz Ya Cuman Jangan dulu Nanti Ini Kita Bahas Tersendiri Nanti Lagi Lanjut Maruyam 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 Nanti Mungkin Latihan Nanti Nanti Dikirim Saja Rekaman Kami Punya Tafat Ini Jam 6 Minta Ini Dulu Terlambah Jadi Apa Kirim Kerekaman Ya Kemudian Disinilah Yang Paling Banyak Salah Ya Kami Pun Waktu Masyik Kepat Menyotor Sama Ini Kami Bingung Apa Ini Lain Kepar Kepar Sawa Un Alayhim Simla Fakhim Fakhim Tebalkan Tebalkan Bagaimana Syekh Kepar Kepar Baru Saya Perhatikan Betul Juga Ini Yang Saya Lama Cari Ya Karena Ada Riwayat Nanti Riwayat Suars An Nafi Itu memang Ada Menipiskan Dommah Ada Menebalkan Dommah Sesuai dengan Kaedah beliau Jadi Kepar Bukan Kepar Kemudian Dommah Lagi Dommah Sebelumnya Huruf Ruhnya Sukun Huruf Sebelumnya Dommah Al-Qur'an Jambila Al-Qur Kur tipis Kur tipis Tapi Kur'an Al-Qur'an Ya Kemudian Ruhnya Sukun Sebelumnya Dua huruf Sebelumnya Dommah Ya Lavi Khusr Khusr Sin tipis Ruh tebal Perhatikan Jambilah Khusr Itu tebal Sinnya Khusr 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 Bukan Khusr Ya Itu Ruhnya tipis Yaitu Dommah Tiga keadaan Kemudian Ya Ketika Huruf Ruhnya Ada Khusr Artinya Bukan Asli Palsu Atau Dengan Kata Lain Ruh Sebelumnya Hamzatul Wasli Jadi Huruf Ruh Kalau Sebelumnya Ada Huruf Hamzah Wasol Ditandai Dengan Ruh Suso Diatasnya Dalam Usab Medina Maka Ruhnya Tebal Apapun Keadaannya Entah Dia Disini Kasro Entah Mulai Dari Sini Ya Dan Seterusnya Contoh Ya Ruji'i Ya Ruji'i Ila Abikum Ya Dalam Surah Al-Fajr Ya Ruji'i Ila Rabbiki Rabu Yata Merdu Ya Ya Ruji'i Ya Kemudian Dalam Surah Al-Anbiya Al-Ladhir Buka Al-Ladhir Tapi Al-Ladhir Talo Dalam Surah Al-Isra Juga Ya Wa Qur Rabbir Ham Hum Rabbir Ham Hum Kama Rabbayani Sawir Ini Siapa Ada yang bertanya Dulu Kait Ini Sari Ya Kalau bertanya Ini Masya Allah Kami lupa Kami tanya Share Wah Betul Jadi Semua Huruf Yang Roknya Apa Hamzah Wasol Ditebalkan Itu mudah Itu tujuh Keadaan Sudah tujuh Sekarang yang terakhir Rok tebal Ketika Huruf Rok Sukun Depannya Huruf Huruf Isti'ala Ya Walaupun Huruf sebelumnya Kasro Tapi Huruf setelahnya Isti'ala Maka Tetap Roknya Ditebalkan Wa Ir Bukan Wa Ir Soda Qir Tosin Bukan Qir Tosin Bukan Qir Tapi Qir Ir Ya Fir Qoh Bukan Fir Qoh Dilatihan Kirim Ke Yaitu Tebal Sekarang kita masuk Ke Rok Nipis Rok Tipis Intinya Intinya Apa Kasro Bukan Kasro Kirim Rihun Ya Rijal Qow Amun Ya Tipis Bukan Keroy Roy Ya Saya rasa Rata-rata Menipiskan Walaupun Beberapa Orang Cukup Menebalkan Terutama Ketika Kasro Seperti Ini Ya Harusnya Tipis Ya Roknya Sukun Semenya Kasro Firaun Bukan Fir Aum Fir Bukan Fir Aun Kemudian Roknya Sukun Dua huruf Sebelumnya Kasro Ya Hijir Bukan Hijir Qadir Bukan Qadir Ini Sukun Arif Ini Kalau Disukun Ini Kalau Tidak Disambung Ya Kalau Disambung Jelas Lihat Hurufnya Roknya Ya Kemudian Yang keempat Ketika Huruf Lin Dan Ini Ketika Sukun Lagi-lagi Ketika Sukun Ya Di Namanya Sukun Arif Awalnya Tidak Awalnya Berharokat Ini Ya Tapi Karena Kita Mau berhenti Situ Ya Jadi Ditipiskan Khoyir Lelboir Seperti Itulah Dia Kemudian Ada Lagi Yang Kelima Yang Disebutkan Dalam Buku Mahertasin Kita Ya Kata Majiriha Ya Ya Atau Yang dikenal Apa Istilahnya Entah Imala Ya Mumtada Al Imala Satu-satunya Dalam Riwayat Hafsan Asim Dalam Surah Hud Bismillah 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 Majiriha Wa Murusaha Bukan Majiruiha Ruiha Bukan Tapi Majiriha Ya Kita Mirip Ke E Majiriha Ruiha Hafsan Asim Ada pun Riwayat Syubah Banyak Seperti Wama Adirik Kama Mal Hutomah Ya Sima Apa Menipiskan Ronya Itu lima keadaan Ya Jadi Kasro Tiga keadaan Kemudian Ketika Matlin Satu kata keadaan Dan ketika Majiriha Nah Sekarang kita Masuk ke Boleh Membaca Tebal Boleh Membaca Tipis Terserah Kita Memilihnya Kita Mau Baca Tebal Ya Boleh Kita Mau Baca Tipis Ya Boleh Terserah Off To You Tapi Cuman Tiga Saja Tiga Kata Dalam Surah As-Syu'aro As-Syu'aro Ya Itu kan Penyair Ya Ini dia Kata Fir King Katow Dilawim Ya Dalam Kisahnya Nabi Musa Ini Ya Kata Fir Qin Ya Boleh dibaca Tebal Boleh dibaca Tipis Ya Entah dia Disambung Fir Qiyun Kata Dilawim Entah Dia Wakaf Disini Fir Qo Ya Ini dia Wazali Alatul Wasli Awil Wakfi Bir Ra'um Al-Qoli Oh Wakaf Ra'um Ya Bukan Wakaf Fir Qo Ya Bukan Tunggu dulu Bir Romi Itu artinya Kof Firk Fir Fir Qi Fir Qi Fir Qi Fir Qi Seperti Fir Jadi Contohkan Fir Qi Tebal Coba Perhatikan Tebal Fir 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 Qi Kata Dilawim Baca tipis Fir Qi Kata Dilawim Baca Rom Fir Qi Fir Qi Tipis Fir Qi Seperti Wamaindal Waqfi Alaha Bis Sukun Fafir Rota Khim La Goyor Liza Walim Mujib Tar Qi Wah Waka Surah Pol Istilah Nah Kalau Beliau Mengatakan Kalau Kita Waqof Berhenti Artinya Ini Jadi Sukun Maka Ditebalkan Karena Kenapa Liza Walim Mujib Tar Qi Karena Hilanglah Penyebabnya Dia Tipis Kenapa Bisa Tipis Perhatikan Kita Sudah Bahas Marotib Tafkhim Tingkatan Tingkatan Apa Tebal Tingkatan Paling rendah Apa Ayo Ajibu Tingkatan Tebal Ya Kasro 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 Makanya Huruf Istilahnya Ini Agak Dibawa Paling rendah Ketebalannya Makanya Boleh Ditipiskan Ro Fir Pin Ya Boleh jadi Tebal Kenapa Tebal Ya Karena Memang Ayah Hurufnya Huruf istilah Jadi Tebal Kan Sebagaimana Sebelumnya Mirson Firquodin Virtus Seperti itulah Alasan Para ulang Itu Firquod Dalam surah Kemudian Kata Misur Dan Al-Qitor Misur Dan Al-Qitor Ini Ketika Wakaf Perhatikan Ketika Wakaf 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 Berhenti 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 Mios 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 Sir Ya Udah Kuluh Misur Misur Ya Jadi Gitu Mios 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 Ur Tebal Mios Ir Tipis Al-Qitor 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 Ur Al-Qitor Ir Itu Kalau Mau dipisah Gitu Caranya Al-Qitor Ur Al-Qitor Ir Sambungnya Al-Qitor Al-Qitor Ya Jadi Ini Ketika Berhenti Kalau Disambung Jelas Lihat Huruf Roknya Tetapi Para ulama Juga Memilih Seperti Jazari Menebalkan Kata Rok Lebih Mendahulukan Ketika Dipilih Yang Mana Kita Baca Saya Dahulukan Tebal Kata Misr Dan Saya Dahulukan Tipis Bacanya Al-Qitor Ketika Wakaf Kenapa Bisa Ya Karena Dasarnya Memang Asalnya Memang Rok Tebal Makanya Mending Tebal Dan Tipis Karena Asalnya Rok Tipis Amma Amma Fi Halat Al-Wasif Inna Rok Mufakham Fi Misr Lianna Maftu Ha Wam Murak Wafi Al-Qitor Lianna Maksur Ya Ini Saya Tadi Bilang Kalau Disambung Ya Jelas Roknya Fath Tebal Roknya Tipis Jadi Nipiskan Seperti Itulah Inilah Huruf Rok Gambar Huruf Rok Ketika Tebal Lidah Terangkat Huruf Rok Ketika Tipis Seperti Kira-kira Ya Itu Yang Bisa Dapat Kami Sampaikan Nanti Kirim Rok Rok Kalau Dalam Mayorita Asin Pembahasan Huruf Rok Bisa Dilihat Situ Baik Sekir Ini Ada Pertanyaan Para Hots Kalian Bisa Pertanyaan Pertanyaan Terima kasih.